Intro Menghadapi malam tahun baru 2024, ratusan pengunjung memadati pesta UMKM yang digelar di area parkir Plaza Asia pada tanggal 29-31 Desember 2023. Mereka datang bersama keluarganya untuk menikmati suasana tahun baru dengan berbelanja sejumlah kuliner dan pakaian. Seperti yang diungkapkan oleh Adi, yang berkunjung bersama anak dan istrinya, dia mengaku sengaja datang untuk membawa main anaknya serta memburu kuliner di pesta UMKM tersebut. Sementara itu, Roni Rismawan, salah satu pedagang yang menjadi peserta di pesta UMKM mengatakan bahwa dirinya sangat terbantu karena bisa meningkatkan penjualan. Pesta UMKM ini tanggapannya seperti apa, Mas? Wah, luar biasa. Saya sebagai pelaku UMKM sangat terbantu nih untuk selain memasarkan produk saya, juga bisa lebih luas lah dikenal orang mungkin dengan adanya acara ini. Kalau penjualan sendiri seperti apa, Mas? Alhamdulillah. Rame ya? Ya, sejauh event-event yang saya ikuti, di banding AP ini yang paling rame. Oke, harapannya buat Asia Plasa dan buat pemerintah terhadap UMKM seperti apa, Mas? Luar biasa. Mudah-mudahan ke depannya bisa kembali mengadakan acara-acara UMKM seperti ini agar UMKM bisa lebih terangkat lah, juga bisa lebih mempermudah untuk mengiklankan produknya. Untuk diketahui, dalam rangka menyambut tahun baru 2024, Plasa Asia Tasikmalaya juga mengadakan pesta kembang api pada hari Minggu 31 Desember 2023, pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan KapoATV mengabarkan. Tim Liputan KapoATV